Intro Halo penonton love Indonesia, saya Budiman Dimana pun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya Amin Sinta Yong ungkap faktor penghambat naturalisasi pemain untuk tim Nash Indonesia Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini tolong ringankan jari anda Untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Pelatih tim Nash Indonesia Sinta Yong membeberkan faktor yang menghambat dalam prosesnya mencari pemain naturalisasi Seperti diketahui Sinta Yong memang memiliki program untuk mencari pemain keturunan Indonesia di luar negeri Faktor fisik menjadi salah satu alasan utama Sinta Yong melirik pemain keturunan Indonesia Belakangan ini Sinta Yong pun gencar mencari pemain keturunan Indonesia di luar negeri Sinta Yong sendiri mengaku sejatinya ingin membentuk tim yang berisi pemain-pemain naturalisasi atau keturunan Indonesia Sebenarnya saya sangat ingin melakukannya membentuk tim dari pemain naturalisasi Kata Sinta Yong dalam wawancaranya dengan meyong jiang dul dan diterjemahkan melalui akun youtube bal Saya bisa membuat satu tim bagus dengan pemain berdarah campuran ucap Sinta Yong Namun Sinta Yong mengatakan bukan perkara mudah untuk mewujudkan hal tersebut Menurut Sinta Yong ada sejumlah prosedur yang harus dilalui Juru taktik berusia 52 tahun itu mengatakan sebenarnya banyak pemain keturunan Indonesia yang bagus di Belanda Indonesia pernah dijajah Belanda selama 300 tahun Jadi banyak pemain berdarah campuran dari sana Ucap pelatih asal Korea Selatan itu Banyak pemain bagus keturunan Indonesia yang berkebangsaan Belanda Imbuh dia Lebih lanjut Sinta Yong menjelaskan bahwa untuk meyakinkan pemain keturunan Untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI itu tidak mudah Pasalnya pemain yang bersangkutan sebelumnya berstatus pemain lokal di klubnya Apabila bersedia untuk dinaturalisasi Pemain tersebut akan berstatus pemain asing di klubnya Sinta Yong menilai akan ada banyak klub Eropa yang merasa keberatan dengan hal tersebut Masalahnya jika pemain campuran Belanda atau Eropa dinaturalisasi Mereka akan menjadi pemain asing Ungkap Sinta Yong Mereka klub tadinya punya pemain asli negara tersebut Tapi tiba-tiba jadi pemain asing Sambung Sinta Yong Selain itu Sinta Yong juga menyebut tidak semua pemain keturunan mau menjadi warga negara Indonesia Mereka juga tidak begitu saja mau menjadi WNI Ucap dia Meski begitu Sinta Yong mengatakan bukan berarti dirinya mengabaikan pemain lokal Sinta Yong mengaku memahami keinginan masyarakat tanah air Indonesia yang ingin melihat tim nasi Indonesia meraih prestasi dengan pemain lokal Saya juga berpikir orang Indonesia pasti berharap bisa meraih prestasi dengan pemain yang ada di Indonesia Tutup Sinta Yong Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini Nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!